Namanya rumah mertua kan punya kebijakannya masing-masing. Misalnya mau pulang malam, ntar dipelototin mertua, ya kan? Mungkin mau nyantai, bangun siang, kalau mertua ngeliatin kan nggak enak gitu kan ya. Nah, lebih baik membangun keluarga di rumah sendiri. Ngajuin KPR dapet cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di rumah 1, 2, 3. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Dan setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo ajukan KPR-mu sekarang di rumah 1, 2, 3.com Slash cari KPR. Urusan KPR mudahnya di rumah 1, 2, 3. Hai Property People, ketemu lagi bersama gue Rubi Herman di program Kata Rubi. Nah, di program Kata Rubi ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat Property People yang pengen nanya, langsung aja nih tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan juga jangan lupa sertakan nama IG kalian atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah 1, 2, 3.com Gue bakal pilih beberapa pertanyaan yang gue bakal bacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue at Rubi Herman karena ada hadiah menarik nanti kalian. Oke, Property People, kita masuk ya ke pertanyaan yang pertama. At Veki underscore Iskandar. Nah, sebelum memutuskan untuk beli properti, apa sih do and don'ts-nya yang boleh dan tidak boleh kita lewati Mas Rubi? Apalagi milenial yang masih baru. Oke, bicara do and don'ts. Nah, gue sering nih menjumpai banyak orang yang pengen beli properti tapi nggak persiapan. Jadi, do-nya dulu nih, do-nya dulu yang gue mau share. Nah, dalam membeli properti itu nggak bisa langsung kayak membalikan telapak tangan. Apalagi kebanyakan pembelian properti, rata-rata pembeliannya dilakukan melalui kredit atau KPR ya. Nah, dalam mempersiapkan untuk di-approve-nya sebuah KPR, itu butuh persiapan yang matang. Pertama nih, lo harus siapin dulu dana-dana. Karena untuk pembelian properti kan juga punya nilainya yang value-nya lumayan gitu kan ya. Jadi, lo harus siapin dulu dana darurat sebesar. Kalau lo single, bisa 3-6 bulan. Kalau lo udah menikah, 6-9. Nah, dana-dana daruratnya apa sih? Dana-dana darurat itu kebutuhan. Jadi, kalau misalnya lo ada di PHK atau apa, lo punya dana yang bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup lo. Nah, dana-dana darurat itu biasanya bisa senilai, kalau misalnya 3 kali, 3 kali dari gaji lo kurang lebih. Jadi, lo mesti belajar untuk nabung dulu. Kedua yang butuh lo persiapin, yaitu close. Saran gue adalah lo harus punya namanya kayak asuransi atau minimal BPJS. Kemudian juga biaya-biaya lainnya dalam pembelian properti. Nah, itu do's-nya. Kemudian juga, lo juga harus lihat, check and recheck bagaimana track record keuangan lo. Nah, lo jangan kayak punya banyak utang, karena itu akan mempengaruhi rasionya. Jadi, sebelumnya lo checklist dulu do-nya itu yang gue share itu. Kemudian, kalau bicara soal don's-nya, jangan-nya, jangan ngambil properti yang di luar dari kemampuan lo. Artinya gini, banyak orang yang terlalu memaksakan. Misalnya, gajinya 100 persen, lalu dia ambil properti yang cicilannya bisa sampai 50-60 persen. Memang ada beberapa bank yang mengizinkan, tapi secara kemampuan itu akan membuat lo jadi sengsara. Jadi, menurut gue, jangan memilih cicilan yang di luar dari kapasitas. Saran gue 20-30 persen saja. Mungkin sih, katanya, oh gue yakin bisa lah, gue yakin bisa. Tapi, balik-balik lagi, ada biaya-biaya hal-hal yang lainnya yang lo mesti persiapkan dalam kehidupan. Dan inget loh, KPR itu atau kredit itu kan jangka panjang. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi, lo jangan menggampangkan segala sesuatu. Nah, kemudian juga untuk jangan memilih properti yang mungkin gak sesuai sama kebutuhan dari aktivitas lo. Yang mungkin jaraknya agak jauh, sehingga membuat lo nanti salah pilih nih, atau wah menyiksa gue nih. Jadi, lo mesti benar-benar kalkulasikan. Jadi, kalau bisa transportasinya yang mungkin banyak, kemudian juga daerahnya yang infrastrukturnya yang sedang bangun, sehingga lo gak salah pilih. Dan masih banyak lagi do and don'tsnya, tapi balik lagi, saran gue lebih baik sesuai sama tipikalnya atau karakter lo. Nah, buat info lebih lanjut, lo bisa cek pilihan-pilihan properti di rumah123.com. Oke? Semoga bermanfaat. Nikmati bunga KPR terbaik dari berbagai pilihan bang di rumah123. Ada juga loh, cashback 5 juta rupiah. Buat kalian yang beruntung. Pokoknya, urusan KPR mudahnya di rumah123. Yuk, klik sekarang juga www.rumah123.com slash cari KPR slash hashtag cashback KPR. Pertanyaan kedua, at Davika Julin. Oke, tips punya rumah simple ala milenial dengan gaji pas-pasan, tapi tetap bisa punya rumah idaman dan ideal pakai tips apakah, Kang Rupi? Oke. Terima kasih nih buat pertanyaannya. Nah, bagus banget nih. Masih muda, sudah memikirkan untuk punya properti. Terutama punya rumah. Nah, balik lagi. Memang gaji itu bisa dibilang terbatas. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Sebelum kita memutuskan untuk membeli properti, marilah kita belajar untuk mengelola keuangan, menunda kesenangan. Jadi gini dulu, kebanyakan kan anak-anak muda ini pakai uangnya, suka lupa. Jadi lebih baik kita hitung-hitungan dulu. Belajar membuat budget. Apalagi hari-hari sering lihat media sosial, lihat makanan ini enak, lihat minuman ini oke, ada tempat kekinian, dan lain-lain. Nah, kita mulai mendisiplinkan diri untuk mengatur keuangan. Nah, lalu kita mengalokasikan nih, kira-kira dengan uang gaji yang ada, bisa nggak di-saving? Jadi sebelum memutuskan beli properti, belajar dulu nih untuk nabung. Nabungnya apa? Hal-hal yang kalau kita nggak butuh, ya jangan beli. Belajar untuk menunda kesenangan. Itu dulu nih. Nah, supaya kalau udah punya tekad untuk bisa menunda kesenangan, kita bisa, bisa kata pelan-pelan, tapi terus menggulung untuk uang tabungannya. Nah, kemudian juga carilah properti-properti yang sesuai kantor, dan kalau di sini masih banyak kok di Indonesia yang bisa bilang rumah subsidi, gitu ya. Rumah subsidi ini disubsidi pemerintah. Dan juga bunganya juga flat, karena disubsidi. Bunganya hanya 5%. Jadi nggak usah takut sama kenaikan bunga, dan lain-lain. Nggak ada kenaikan, karena disubsidi. Nah, itu saran saya buat mungkin anak muda yang gajinya pas-pasan, bisa beli rumah subsidi, dan DP-nya juga cuma 1%. Nah, jadi anak muda, masih bisa kebeli properti yang cicilannya sekitar 1 jutaan, 1,3 lah. Dan sekali lagi, cicilannya nggak bakal naik, karena tetap flat. Nah, nanti kalau udah beli, baru tuh. Kan dong bikin nyaman kan? Baru di dalam rumahnya, mulai didekor. Dibikin kayak instagramable, dibikin nyaman, dibikin ideal. Nah, cari tips, atau mungkin cara mendekor rumah, bisa lihat juga di review rumah. Special Design, itu juga ada di rumah123.com YouTube channel-nya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, buat properti people yang pengen nyari produk KPR yang cocok, dengan hitung-hitungannya, yang sesuai budget, sekarang kamu bisa cari info komplit seputar KPR di rumah 123. Selain itu, rumah 123 juga siap bantuin kamu mulai dari nyari, sampai ngajuin KPR online. Buruan, klik rumah123.com slash cari KPR. Urusan KPR, mudahnya di rumah 123. Oke, pertanyaan ketiga, kita lanjut. Pertanyaan dari Lasmi, underscore Ana. Pak Rubi, tolong kasih tanggapannya dong, perihal belakangan ini, banyak yang bilang, milenial akan sulit punya rumah, dan tinggal di rumah mertua. Kemudian, bagaimana solusi terbaik, agar tetap bisa punya rumah di era sekarang? Wah, pertanyaan dari Ana ini, ini merupakan, perwakilan dari mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan anak-anak muda. Sekali lagi, Ana, thank you so much, udah punya keinginan untuk beli rumah atau properti. Yes, jadi, kita mesti tahu bahwa kebutuhan utama, sandang tangan dan papan. Nah, kenapa banyak yang bilang, milenial banyak yang sulit untuk punya rumah, atau punya properti. Nah, ini, kadang papannya ini suka dilupakan. Suka untuk menunda kesenangan. Karena, ah, gampanglah terlalu main di zona nyaman. Tapi ingatmu, namanya rumah mertua, kan punya kebijakannya masing-masing. Ada peraturannya, misalnya mau pulang malam, nanti dipelototin mertua. Mungkin mau nyantai, mau nyantai, bangun siang, kalau mertua ngeliatin, kan nggak enak, gitu kan ya. Jadi, bisa ribut. Nah, lebih baik membangun keluarga di rumah sendiri. Jadi, komit aja bersama pasangannya masing-masing ya, istri atau suami, yuk, mulai cari properti yang sesuai sama budgetnya. Misalnya, gaji suami ada berapa nih? Gaji istri berapa? Nah, dikombine. Gaji suami istri itu bisa di join income. Ya, join income, terus juga hitung-hitungan nih. ada hutangnya berapa. Nah, setelah itu, setelah koordinasi suami istri, bisa cek juga di rumah123.com untuk lihat nih, wah, properti apa nih yang cocok nih buat kita berdua gitu kan ya. Nah, setelah ketemu, mulailah survei. Nah, sebelum di checklist dulu kira-kira properti mana yang cocok dan bisa lihat reviewnya di Youtubenya rumah123.com karena banyak sekali pilihan-pilihan properti yang mungkin cocok sama properti people. Nah, setelah itu, silakan bisa mengunjungi secara langsung. Melihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, developernya siapa, dan carilah yang track recordnya bagus. Nah, setelah udah diskusi dan memutuskan, nah, barulah lihat anggarannya, ya kan? Cocok nggak nih? Masuk nggak sama anggarannya? Kalau masuk, nah, lebih baik untuk membangun rumah tangga di properti sendiri. Semoga bermanfaat ya. Jadi, sebenarnya masalah bisa atau nggak bisa, itu tergantung pribadi masing-masing. Karena banyak sekali loh, sekarang anak-anak millennial yang sudah punya properti sendiri. Termasuk properti people yang lagi nonton saat ini. Semoga impian properti people yang punya properti di tahun ini terwujud. Oke, properti people, terima kasih banget ya sudah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan, apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagramnya rumah123 ya. Jangan lupa sertakan nama akun IP kalian dan mention akun Instagram gue juga ya. Nah, buat kalian yang mau cari inspirasi rumah dengan desain unik dan beragam, jangan lupa saksikan review rumah spesial desain di channel YouTubenya Rumah123 ya. Dan dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTubenya Rumah123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih bingung soal properti ya. Buat urusan unian, mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gue Ruby Erman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye! Ngajuin KPR dapet cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di rumah 123. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Nah, setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo, ajukan KPR-mu sekarang di rumah123.com Slash cari KPR. Urusan KPR mudahnya di rumah 123. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!